Komisi 11 DPR RI melakukan rapat dengan pendapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM terkait tax amnesty atau pengampunan pajak. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Tika Beremau dan jurukamera Rangga Samudera langsung dari gedung DPR. Tika, bagaimana jalannya rapat RUU pengampunan pajak antara Komisi 11 dan pemerintah saat ini? Ya, Valerina, pada sore hari ini DPR RI kembali menggelar rapat membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau yang dikenal dengan tax amnesty, di mana rapat ini sebenarnya diagendakan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, namun baru dimulai pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ada pun agenda rapat pada hari ini adalah mendengarkan pendapat atau pandangan tiap fraksi di DPR mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Di dalam rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan, dan juga ada dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawoli, serta Menteri Keuangan, Bambang Rojo Negoro. Dan memang dalam rapat ini pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak ini pemerintah mengusulkan draft RUU yang kemudian dipelajari dan juga nanti ditunggu apakah akan disetujui oleh DPR guna untuk mengajak para wajib pajak yang saat ini menyimpan harta kekayaannya yang saat ini harta kekayaannya berada di luar negeri agar kembali menyimpan harta kekayaannya di dalam negeri, guna meningkatkan pajak di dalam negeri. Dan memang pengampunan pajak ini sebelumnya dapat saya informasikan bahwa pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam setahun untuk menghapus bunga pajak dan juga saksi administrasi pajak atas ketidakpatuhan di masa lalu, asalkan wajib pajak ini memberikan data aset yang akurat dengan tetap membayar pajak pokok. Semula memang pembahasan dari rancangan undang-undang teks amnesti ini sempat ditunda karena ada beberapa fraksi yang tidak setuju lalu diputuskan untuk dilakukan rapat konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo namun ternyata sebelum ada rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan ternyata DPR memutuskan agar dilanjutkan pembahasan dengan perwakilan pemerintah pada hari ini dalam hal ini Yasona Lawli dan Bambang Brojonegoro. Valerina. Ya Tika, berapa target penerimaan pajak dari pemerintah jika RUU ini disetujui? Ya, Valerina menurut informasi yang kami terima sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan apabila rancangan undang-undang ini nantinya disetujui oleh DPR maka target pertambahan pajak yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 60 triliun rupiah dimana ada pun target dari pajak pada tahun 2016 ini sebesar 1.360,1 triliun rupiah namun sepertinya agak sulit realisasi disini karena mengingat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 atau tahun lalu ini hanya mencapai 1.060 triliun rupiah sedangkan kondisi perekonomian global saat ini pada tahun ini relatif sama dengan kondisi pada tahun kemarin maka itu saat ini pemerintah tengah berupaya agar rancangan undang-undang ini dapat disetujui oleh DPR sehingga nantinya penerimaan pajak dapat meningkat dalam tahun ini dan berdampak pada pembangunan infrastruktur dimana pajak merupakan salah satu sumber utama dari pendapatan negara Valerina Baik, Tika terima kasih atas laporan Anda Sampai jumpa di Tika Baremau dan Juru Kamera Rangga Samudera melaporkan langsung dari Gedung DPR Seneng Jakarta